Nah kawan-kawan, sekarang website resmi untuk download exam browser sudah bisa. Bahkan sudah bisa di install seperti ini kawan-kawan. Dan ketika kita klik run, nanti juga bisa jalan kawan-kawan, seperti ini. Nah kira-kira gimana ya cara downloadnya dan gimana cara installnya dengan benar agar tidak salah? Mari simak di video berikut ini kawan-kawan. Nah sobat youtube, untuk mendownload aplikasi exam browser, awalnya itu kan gak bisa ya lewat situs resmi atau website resminya karena masih ada gangguan. Nah sekarang sudah bisa nih. Nah tautan resminya itu yang ini ya kawan-kawan. Nanti ini akan coba saya taruh di deskripsi, kalian tinggal klik saja. Nah kita coba klik kayak gini. Nanti dia langsung otomatis ke download kayak gini. Setelah ke download, kalian open folder. Nah kalian jangan dulu buru-buru ekstrak. Nah kenapa? Karena nanti bisa saja kalian punya file itu akan terhapus. Karena sistemnya kalian atau komputernya kalian menganggap ada virus dalam file tersebut. Sehingga yang pertama kalian lakukan adalah cari yang namanya ini nih, antivirusnya kalian. Nah antivirusnya kalian itu kan Windows Security kalau bawaannya. Kalian klik. Kemudian bagian ini, yang nomor 2 ini, kalian klik. Terus di bagian sini, virus dan entreated protection ini, kalian klik menu setting. Kemudian yang real time protectionnya sementara waktu kalian offkan. Nah jadi ini saja, jangan yang lain. Ini offkan sementara, nanti kalau udah ini dihidupkan. Nah setelah kalian offkan, baru kalian ekstrak. Cara ekstraknya, tergantung kalian itu pakai 7zip atau winrar. Saya sarankan kalian pakai winrar saja karena lebih keren. Caranya kayak gini kawan-kawan, klik kanan ya, klik kanan satu kali. Terus nanti di bagian winrar bawah ini, kalian pilih yang bagian ekstrak file. Jangan ekstrak here ya, ekstrak file saja. Kalau ekstrak here ya nanti terpisah. Kalau ekstrak file dia masih dalam satu folder. Kemudian kalian klik OK. Maka nanti jadi ekstrak browser setup yang kedua ini. Kalian buka saja. Kemudian kalian cari yang tulisannya ekstrak browser setup.exe. Jadi yang config jangan ya. Yang di klik itu yang ini, yang belakangnya exe kayak gini. Oke, tahap berikutnya kita tinggal eksekusi atau klik. Cuma saya coba hapus file saya dulu yang awal. Karena saya sudah pernah install ya. Saya skip dulu videonya kawan-kawan. Nah kawan-kawan, sekarang kita coba install. Caranya kayak gini. Kalian klik dua kali di sini ataupun klik kanan terus seran administrator juga boleh. Kita klik dua kali. Kemudian klik yes. Biarkan dia itu mendownload kawan-kawan. Jangan khawatir ya. Jadi biarkan dia download ibaratnya bagian-bagiannya yang masih belum sempurna. Nanti akan terkumpul dalam satu folder. Oke, pastikan ada tulisannya berhasil kepasang ya. Nah, bagi teman-teman yang gagal ibaratnya install. Kemungkinan tadi itu ya. Antivirusnya belum dimatikan. Nah, kalau udah muncul kayak gini. Nanti tampilannya kayak gini kawan-kawan. Nah, kalian pastikan semua tanda ini tercontreng. Oke ya, pastikan semuanya tercontreng sempurna kayak gini. Kalau masih ada yang nggak tercontreng berarti ada yang keliru. Biasanya di bagian tanggal atau internet. Kalau internet connection berarti ya internetnya lagi gangguan gitu. Kalau tanggalnya belum sesuai ya disesuaikan. Oke. Kemudian kalian bisa usah coba dengan cara klik run. Klik aja oke. Nanti secara otomatis itu muncul di ini ya. Dan nanti tampilannya kayak gini kawan-kawan. Nah, kalian pastikan semua tanda ini tercontreng. Oke ya, pastikan semuanya tercontreng sempurna kayak gini. Kalau masih ada yang nggak tercontreng berarti ada yang keliru. Biasanya di bagian tanggal atau internet. Kalau internet connection berarti ya internetnya lagi gangguan gitu. Kalau tanggalnya belum sesuai ya disesuaikan. Oke. Kemudian kalian bisa usah coba dengan cara klik run. Oke. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton